Ya oke lah, gak senteng banget tapi Ini mah emang motor buat nyetel sih Tapi lucu Kue shifternya lumayan Gak mulus tapi oke lah Kenapa sih panjang juga kayaknya Not bad Suspensinya sih enak Steve Ya layaknya motor sport Tapi ya oke oke Not bad pengremannya Oke Motor 500cc Menurut gue memang dia tuh Di tengah-tengah sih Artinya Buat dipake circuit dia ngacir Buat dipake daily dia friendly gitu Tapi lucu sih ini motor berkarakter banget sih Dari desainnya aja udah berkarakter Matanya bulet dua gitu Gue pikir itu tuh Lampu utamanya Ternyata DRL ya guys Unik kan Lampu utamanya di bawah Hitungannya sih ini sport klasik ya Sport neo klasik Karena nunduk juga Tapi dengan tampilan yang unik Nyetel banget sih Kalau quick shifternya di low RPM juga oke Cuman dia up shift doang nih Coba down shift juga ya Kalau iya sih Waduh mantep banget Wuhh engine brake nya sih Mantep banget ini Wuhh engine brake nya Berasa sih Dan motor ini tuh canggih banget guys Jadi chef moto tuh ada tool Atau kayak sebuah perangkat gitu Namanya T-box Jadi itu yang akan nge-record semua data Yang terjadi pada motor chef moto ini Salah satunya si foam SR ini lah ya Jadi ketika dia jalan Data hariannya Kemana aja Posisi motor dimana Jadi ya itu kayak berupa data GPS gitu Akhirnya semuanya ke-record gitu Gokil ya Gue sih sebenernya cuma buat tes rat singkat Karena gue penasaran banget sama ini motor Jadinya Siapa tau kan gue Jadi kepincut gitu Ya kasarannya Sebelum kita membeli Kita test rat dulu Kita Gliat-gliat dulu yuk Dimensi motornya Motornya sih lumayan berat sih Kalau dalam posisi diem Ya kayak moge lah Lucu ya Bentuknya sih racing sih Cuma khususnya lampunya ini loh Lampunya Lucu Terus Ini kan kayak matanya lah Anggap Nah mulutnya di bawah sih nih Mulutnya Lampu Utamanya LED Lampu sen LED Ini Ini ya bagian fairing sih Tapi bingung juga Kalau mau naruh frame slider ya kan Ya kurang lebih gitu Terus dia udah double disc brake Wah motor apa tuh Gue pikir mau oge ternyata mobil Ya itu kayak gitu Nah ini tuh Kesannya kayak Apa ya Ya old school old school Bike kan ada gini-giniannya nih Ini mas remnya Spionnya Spionnya begini Terus tanky Seat Ininya Joknya Split seat Racing sih Apalagi kenal potnya Kanan kiri gitu Dua Lampunya Wah Apa gak berkarakter banget nih Motornya Gue sampe Bingung Sumpah Kayak anjir Cakep banget gitu ya Mesinnya 4 silinder 500cc 4 silinder Tuh Lihat deh Ya sebenernya Heedernya tuh Kayak mirip-mirip Kawasaki ZX4 sih Jadi kecil gitu Cuman Ya 500cc ya Beda sama Emang yang real Supersport yang 600 Ternyata 500cc Masih mirip-mirip gitu Oke Jadi gue rasa Seperti ini aja sih Untuk tampilan luarnya Sasisnya juga nih Tadi lupa bahas Modelnya kayak Sasis-sasis Disparimeter Yang penting secara aspek sih Emang ini motor Mantep Mantep banget Dan Sudah ada Steering damper Tombol-tombol Di sini Macem-macem Terus layar full digital Canggih TFT color screen Tuh Fung Lucu sih namanya Fung Ya Jadi disini semua kelihatan tuh Torsi Power gitu-gitu Ini speedometer Ini takometer digital Jam Suhu Bensin Terus Ya ini suhu Sekeliling Buset 110 derajat ini Ya Panas mesinnya ya Berarti segitu Terus Ini time apa nih 8 jam 51 menit Oh mungkin total waktu Yang sudah dikendarain ya Mungkin ya Mungkin ya Ini masih prediksi Ini TC2 Ada traction control Ada 3 settingan 1 2 Off Quick shifter Up save only Tapi dia gak ada riding mode guys Jadi Yaudah basic aja Selebihnya Ini ada steering damper Suspensi depan belakang Sudah full adjustable Kompresi Terus rebound Gitu-gitu Ini segitiga sama Stangnya jadi 1 Jadi Gak tau sih Apakah nanti Nanti akan Ada aftermarketnya Tapi secara posisi riding Sih dia udah cukup Nunduk ya Cukup ya Gue bilang Gak full nunduk Tapi cukup Dan seat heightnya Termasuk friendly Gue sih napak 2 kaki Oke Kita nyalain aja Torsinya mah pas Dibilang 400cc mah Memang Enjoy gitu Eh kok 400 sih 500 Iya maksud gue Torsinya tuh Untuk motor-motor 400-500cc Tuh pas banget Gitu ya Mau terlepas Berapapun jumlah silindernya Enak gitu Buat harian Buat ini Buat touring Wah ini Bayang sih Buat touring Kayaknya asik juga Gitu kan Asik sih Cuman mungkin Kalau misalnya Gue punya motor ini ya Gue Ada beberapa Yang perlu Gue ubah sih Salah satunya Windshield Windshieldnya Gue kurang demen Dia rada Melenyot ke bawah gitu Ya memang motor Ini sih ya guys Motor Sport klasik ya Sport klasik modern Jatuhnya genre Sport Neo klasik Naik Kayak gitu-gitu dah Sejauh ini sih Enak Motor ya Kecuali Engine brake nya Dia cukup rough Cukup kasar Gitu kan Jadinya Kalian perlu Terbiasa dengan Engine brake Yang dia punya Dan sayangnya Motor ini juga belum Throttle by wire sih Jadi masih pake Kabel gas gitu Cuman Gue bisa Memaklumin sih Kenapa dia masih Begini Karena memang Motor Bukan motor Sport pada umumnya Juga sih Karena kan Jatuhnya nih Apa ya Motor-motor Yang Biasanya Kalau dalam sebuah brand Motor Yang sangat Niche banget Yang sangat Dibikinnya Untuk menjadi Motor yang Yaudah Kalau ada tuh Bagus Gitu Nah Torsi nya Ada dia Gak hilang dia Walaupun 4 silinder inline Tapi gak hilang dia Torsi nya Ada dia ini Jadi Kalau misalnya Kayak kita lagi Sunday morning ride Ini cocok banget Pagi touring Power nya juga Pas banget Gitu Untuk jalanan di Indonesia Sama Udah enjoy Asik Asik Cuma minus Baik lagi Engine brake Kayaknya highlight Dari gue Engine brake Karena gue secara Pribadi Gue kurang suka Engine brake Yang Engine brake Yang berasa itu Gue kurang suka Tapi ya Tidak ada motor yang sempurna Semua ada Plus minus nya Salah satunya Engine brake Gue bisa kompromi Walaupun Pasti akan terus Berasa banget Karena kebanyakan Motor-motor jaman sekarang Engine brake Udah gak begitu berasa Beneranya cocok Untuk city ride Engine brake itu Kenapa harus berasa Karena Medannya kan Bukan buat Yang ngebut-ngebutan Atau gimana gitu Pasti ada Macet Ada lampu merah Ada Lain-lain Jadi Fungsinya engine brake Biar kita Kebantu juga Dalam soal pengreman Mungkin Gue sesekali Pake motor gini Oke-oke aja Selama yang penting Nunduk Kalau gue Karena Biasanya gue kan Dengan tampilan yang Sporty banget Yang Kayak Ya Tajem-tajem lah Desainnya Tapi dengan kayak begini Kayaknya bisa jadi Menggodas Juga sih Dan Sesekali keluar Zona nyaman Tapi kalau gue Lihat sih Dan gue perhatiin Dan selama ini Gue cobain ini Si Chef Moto Fumi Ini dia Karakternya sih Rasa sportnya tuh Ya Berasa banget sih Karena Menurut gue Siapa lagi ya Yang Istilahnya CC motornya itu Dia 500 cc 4 cylinder Cuma dia doang Karena kebanyakan 400 Terus juga gue pengen tau Seberapa panas ini motor Karena ternyata Dia udah nyentuh Angka 100 derajatan Kan berarti udah termasuk Motor yang memang Ya panas lah ya Kayak moge sih memang sejatinya Tapi kalau untuk Pembuangan panasnya Menurut gue Masih friendly guys Gue ngerasain ini Di daerah betis kanan kiri ya Tapi masih friendly lah Maksud gue Gak begitu parah Lampu merah Dan kita coba Buat netralin Nah Netralnya aman Tapi Satu hal yang pasti Motor ini ternyata Cukup friendly Untuk dibawa Buat harian Apalagi Buat Macet-macetan Kayak gini Tapi Kalian juga harus Antisipasi Kalau motor ini Kalau dalam kondisi mati Dia Berasa bobotnya Jadi bukan berarti Dia motor enteng Kalau udah riding Saya enteng Tapi kalau dalam kondisi Pelan atau Mati begini Berasa sih Cuman enaknya compact Jadi ya plus minus lah Ya oke lah Karakternya Karakternya Bagok Bagok Nice 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 Sekali lagi Bukan didesain Buat jadi motor kenceng Tetapi Minimal Aura kencangnya ada Itu aja sih Jatuhnya sih Motor friendly sih Friendly buat di kota Mungkin asik sih Kalau dibuat turik Soalnya powernya pas banget Rasanya ini motor Cukup stabil juga Karena dia suspensinya Juga gak main-main sih Suspensi depan KYB Belakang juga deh Suaranya ngebas banget Yang 4 silinder tuh Enak banget sih Tapi 400 400 silinder Cuman CFMoto Bro Coba guys Menurut kalian Kira-kira teman-teman semua Yang nonton video ini Kalau ngedengar CFMoto itu Apa respon pertamanya Coba tulis di kolom komentar Di bawah Tapi ya dipikir-pikir ya Karena kita dari tadi Jalannya sedikit Eh maksudnya Jalannya pelan Angatnya sih Gue gak bilang risih Tapi berasa gitu guys Jadi Pasti kalian yang Naik motor ini Kalau udah nyampe tujuan Ya keringet tanda gitu aja Enjoy gini bro Build quality nya Menurut gue juga oke loh ini Motor Jadi ya Gak main-main juga sih CFMoto ini Dan spionnya ini Walaupun dia bareng Tapi Bawaannya sih Pas ya Bisa dengan Sangat jelas Untuk kita bisa melihat Masa lalu Waduh Ya maksudnya Lihat belakang Jadi Sesuai lah Dengan Namanya Spion gitu kan Karena Pasti kebanyakan Motor-motor kayak gini kan Udah mikirinnya Lux ya dulu Baru fungsi Terus lampu sennya tuh Dia standby all the way Jadi dia selalu nyala guys Makanya Kalau misalnya Teman-teman ngeliat disini Bang itu pake hazard Ya bukan Jadi memang dia Mode standby aja Nyala terus Harganya sih 192 juta Gokil ya Gokil sih Kata gue Sumpah 500 ccm Pas linder Kita ngeliat value-nya nih Kalau misalnya ngeliat value Ya memang Itu Sangat oke ya Karena Indonesia terbiasa Dengan harga-harga yang mahal Dengar harga segitu Kebanyakan orang yang memang Motorcycle entusias Khususnya yang bermain Muge Pasti kayak Ya gitu Wih Lumayan juga Gitu kan Tapi karena Brand baru Chef Moto Jadi orang masih skeptis Ini beneran oke gak nih Reliability-nya Durability-nya After sales-nya Dan lain-lain Gitu kan Makanya kayak ada orang yang bilang Ya tungg aja dulu 5 tahun Kalau misalnya masih oke dan bagus Yaudah sikat Tapi menurut gue Berat juga ya 5 tahun Untuk orang yang udah punya brand motor Maksudnya dia sebagai pelaku usaha Terus kayak harus Nunggu 5 tahun dulu Baru lo pengen beli gitu Padahal sebenernya Improvement itu kan Tiap waktu Gak mesti harus 5 tahun Jadi Ya kalau memang Kalian suka ya gas Ya kan Kalau memang enggak Yaudah gak usah beli gitu Jadi gak usah pake alasan-alasan Kalau kata gue sih Kuncinya tetep harus Dua-duanya juga bekerja Kalau mau produk yang bagus Ya kitanya juga harus support Gitu Wih Spiderman co Wah Universe mana itu Lah Kok Mati-matian Gak bisa lagi Quicksave-nya Oh iya tuh Quicksave-nya mati Tadi kan ada Tulisan Q Apa Q Q up ya Pokoknya ada tulisan Q1 up Tapi Ini gak ada sekarang Oh iya Oh mungkin itu tuh PR-nya tuh CFMoto tuh Langsung ketahuan Ya kan Ya itu Gue bilang Gak ada produk yang sempurna Kalau mau sempurna ya Dari pihak CFMoto nya Juga harus Rajin memberikan Inovasi Terus-menerus Memperbaiki Apa yang harus diperbaiki Dan customernya yang harus Sering kasih feedback Kalau enggak Ya enggak menjadi produk yang bagus Gitu Siapa tau temen-temen disini juga Udah Pernah nyobain Jadi mungkin bisa langsung kasih Impresi Dan masukan Wuh Itu tadi Rem dadakan bro Oke lah Mantep lah ABS nya bekerja dengan baik berarti Sebenernya gue tadi liat sih Orang itu Cuman gue mau ngetes aja Ngetes ABS Iya laga lo Laga lo Ada bahaya Dicari Ada cobaan Dicobain Tapi akhirnya gue bikin konten Test ride motor lagi ya Setelah sekian lama Logo kill Aduh Biasanya touring-touring terus Buset nih si bapak Main keluar bahaya Ya paling kalau begitu Segitu dulu Untuk test ride Chef Moto Fum Kasih opini kalian Kalau komentar di bawah Dan terima kasih banyak Buat Chef Moto Indonesia Dan temen gue Bro Gus Ali Yang udah kasih kesempatan Untuk bisa nyicipin Chef Moto Fum 500 SR ini Wah bener-bener deh Motornya racun Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa di like Komen silahkan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Tempatnya sempit sekali ya Kayak banyak orang gitu Di jalanan Termasuk saya Yowes Bye bye Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax